Mereka adalah orang-orang yang telah melipat tempat tidur dunia mereka. Melipat tikar dunia mereka di gulung. Dan mereka buang semuanya itu. Kenyamanan dunia ini. Dan mereka langsung menghadap kepada Tuhan mereka. Dan mereka bekerja keras berkhidmat kepada Allah SWT. Ma'akuddamihi dengan para pembantu-pembantunya bersama orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Mereka mengambil kepentingan-kepentingan dunia. Mereka memanfaatkan uang, harta, dan sebagainya. Tazawudan, sekedar hanya untuk mencukupi bekal di dunia saja. Hanya sebagai bekal di dunia saja. Secukupnya saja. Lata na'uman, bukan untuk menikmatinya. Mereka mengambil dunia hanya sesukupnya saja. Sebagai bekal hidup. Kalau makan, sekedar untuk menghilangkan lapar. Bukan untuk mencari lezatnya makanan. Baju yang mereka pakai, sekedar untuk menutup aurat saja. Bukan untuk bermegah-megah dengan baju yang mewah. Mereka juga punya rumah sekedar asal tidak kebocoran dan tidak kepanasan. Bukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah bagaikan istana. Bahkan lebih dari itu, mereka lakukan itu semuanya hanya dalam keterpaksaan. Kalau sudah mepet banget, sudah lapar, baru mereka makan. Kalau sudah makan, hanya sekedar untuk menghilangkan lapar saja. Jangan pernah berpuas-puas menikmati dunia ini. Semakin kamu banyak menikmati kepuasan di dunia, semakin takut pulang kamu ini. Semuanya itu hanya dalam keterpaksaan saja. Nabi mengatakan, Kami adalah kaum yang tidak akan pernah makan. Kecuali kalau sudah betul-betul lapar. Ketika kami makan tidak sampai kenyang, begitu lapar hilang selesai. Karena makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar saja. Tidur pun kalau sudah cukup, ya sudah. Itu semuanya adalah Itu mereka semua lakukan berdasarkan motivasi. Niat di hati mereka. Sengaja apapun yang mereka lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Mau kawin? Mau. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mau ngaji? Mau. Untuk ibadah kepada Allah. Mau jadi bupati? Mau. Untuk ibadah kepada Allah. Kalau bukan untuk ibadah, tidak usah ya. Jadi bukan untuk mencari kesenangan, Tapi untuk mengabdi kepada Allah SWT. Ini sesungguhnya kunci-kunci bahagia itu di sini. Kalau kamu kawin niatnya mencari kesenangan, Percayalah, engkau pasti akan kecewa. Ya kan? Melihat perilaku istrimu yang tidak berkenan. Istri juga sama kawin karena pengen cari matahari. Karena orang kaya. Ternyata setelah jadi istrinya, Engkau tidak dikasih apa-apa. Kecewa. Setelah kawin, ternyata suaminya kayak kunyuk. Kecewa kan? Tapi kalau niatnya ibadah, Dapat manisnya diteleng, Dapat pahitnya. Niatnya ibadah kok. Jadi kita harus bisa memanaj hidup ini dengan baik. Jadi kita kendalikan semua hidup ini dari hati kita ini. Lihat. Kalau hati kita tidak benar, Semuanya tidak benar. Itu adalah mereka orang-orang baik. Dan mereka menjaga kehormatan mereka. Furuji ini kehormatan ya. Jangan kemaluan ya. Kehormatan. Menjaga kehormatan mereka. Itu hanya simbol saja sebenarnya. Bukan menjaga farji. Menjaga kemal. Tidak. Menjaga kehormatan. Karena farji itu sebagai simbol kehormatan. Mereka menjaga kehormatan dari segala godan syaitan. Sunnah-sunnah-sunnah nabi mereka. Mereka sallallahu alaihi wa sallam. Wa kuwati zuhud. Dan kezuhudan yang kokoh. Fi kulil asya. Dalam segala hal. Allahumma zha'alna minhum. Mudah-mudahan kami dijadikan seperti mereka. Amin. Wa a'id alaina min barakatihim. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari mereka itu. Amin.